Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama yuk tanikom Oke teman-teman kali ini kita akan membahas tentang tanaman keladitikus Jadi ceritanya ya dulu saya pernah coba cari-cari info mengenai tanaman keladitikus ini Karena saya coba cari info ada yang menyampaikan keladitikus untuk bentuknya A, B, dan C Sampai saya juga bikin postingan di facebook Itu sekitar 11 Mei ya Kebetulan kan di rumah ada tanaman yang saya rasa ini keladitikus Ternyata ini bukan ya Jadi beberapa info yang saya dapat ada 15 komentar Itu bukan seperti ini keladitikusnya Kemudian kalau saya coba cari di google Ini ya jadi kalau kita cari informasi di google pun tanaman keladitikus Itu gambarannya seperti ini ya Ada yang malah ke arah ke keladikata kemudian ada yang warnanya hijau Ini ya gambaran gambarannya kalau di google Ini kalau tanaman yang di rumah Nah ini awalnya itu Saya kira ini adalah tanaman keladitikus ya Karena ya bentuknya mirip kepala tikus kalau menurut saya Mirip Mickey Mouse ya Ini saya pikir awalnya adalah keladitikus Kemudian saya tanya sana sini Ada yang nginfokan ciri utamanya itu tidak seperti ini cirinya Terus cuman beliau juga tidak memiliki tanamanya Jadi hanya bisa menyampaikan ciri-cirinya Ini dan yang tadi sama ya Cuman ini kadang ya bentuk daunnya agak berbeda Jadi ini bukan keladitikus Alhamdulillah ini ada saudara yang main ke rumah dan membawa tanaman ini Nah Alhamdulillah ini adalah keladitikus Dengan ciri utama yaitu adalah pada klewernya Klewer Jadi klewer kayak buntu tikus itu ya Ini bentuknya seperti ini Klewernya Jadi ini yang menjadikan namanya keladitikus Atau ciri utamanya adalah ada klewernya seperti ini Kalau untuk ini apakah varigata atau bukan Kalau saya coba cari info Memang kalau di google kata kunci Klewer di tikus varigata Baru ketemu ini Nah ciri utamanya Dia ya bertangkai Kemudian daun ini posisinya bibitnya masih kecil ya Kalau besar ya kurang lebih sama seperti ini Warnanya hijau Kemudian bisa samping atau ada bercak putih atau kadang kuning Kemudian kalau secara pembibitan Yang saya tahu itu adalah dari ini ya Umbinya Umbinya di dalam sini teman-teman Ini posisinya saya kurang berani untuk melepas Karena khawatirnya nanti kalau dibawa pulang saudara ini Ke Banyumas itu Nanti malah mati di jalan saya Jadi ini saya bikin konten dari tanaman saudara Jadi beliau menyampaikan ini ada keladitikus Dan sudah ada yang menggunakan ini Untuk obat kanker Dan alhamdulillah Ini terasa khasiatnya Oke kalau kita coba cari di google Dengan kata kunci khasiat keladitikus varigata Untuk kesehatan Nah disini Memang ada ya Info tentang khasiat dari keladitikus Tapi yang dari sehatku.com ini Saya coba lihat gambarnya Keladitikusnya gambar tanamannya itu Bukan yang keladitikus varigata Tapi yang keladitikus hijau Apakah itu sama atau tidak Saya kurang tahu teman-teman ya Tuh kemudian Nah kalau saya cari di Brilio.net ini Gambar Gambarnya keladitikus varigata Kemudian keterangannya juga sama Jadi Saya coba pakai yang Brilio.net ini Jadi Kalau secara informasi Tanaman ini Itu juga Sering disebut dengan Telinga gajah Itu tanaman ini Berasal dari Amerika Selatan Yang memiliki nama latin Caladium SP Itu teman-teman Kemudian untuk Khasiat secara umum Itu Yaitu 1. Mengatasi Peradangan Kemudian 2. Mengurangi Gejala batuk Kemudian 3. Melawan Sel kanker Kemudian 4. Mengubati Bisul Kemudian 5. Mengatasi Nyeri Kemudian 6. Meredakan Stress Itu ya teman-teman Jadi Kebetulan Sudara yang dirumah ini Menyampaikan Khasiatnya Dari sisi Sel kankernya itu Dan Sudah ada yang Memanfaatkan Mengkonsumsinya Dan Alhamdulillah Berkhasiat ya Jadi Beliau mencoba Mencari lagi Dan memang Masih Terbilang jarang Dan Alhamdulillah Ketemu Dan pas Mampir ke rumah Dan Saya bisa bikin konten Kemudian Untuk Kondisi Keladitikus Yang hijau Atau yang Berbeda dengan ini Atau yang Kita coba Searching di google Namanya Yang hijau Mungkin Dia memiliki Khasiat Yang sama Atau mirip Dengan Keladitikus Ini Dan mungkin Juga Ada yang Pernah Mengkonsumsi Memanfaatkan Dan khasiatnya Memang terasa Mungkin ya Jadi mungkin Kalau ada Teman-teman Yang memang Tahu Info Yang Lebih Itu bisa Bantu Di kolom Komentar Jadi Biar kita Tidak Kebingungan Juga Tapi Setidaknya Kalau teman-teman Cari Yang Keladitikus Itu Insyaallah Ini Yang sudah Benar Terlepas Dari yang Lain itu Benar Atau Tidak Kemudian Khasiatnya Sama Atau Tidak Itu Sudah Beda Kasus Lagi Ya Oke Teman-teman Itu tadi Informasi Mengenai Tanaman Keladitikus Semoga Informasi Ini Bermanfaat Terima Kasih Tidak 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 Terima kasih.